Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Buruto Portex Chapter 12 Dimana Buruto berhasil mengalahkan Hi dari sang kloningan Sasuke Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Buruto Portex Chapter 12 sudah rilis nih Dimana isinya full mengenai pertarungan Buruto melawan Hi dari sang kloningan Sasuke Dimana Buruto berhasil menang disini Disini kami tidak akan menceritakan mengenai full bocorannya ya Ya, dikarenakan Buruto Portex Chapter 12 ini sudah banyak beredal full chapternya dalam bahasa Inggris Dimana disini kami akan membahas mengenai poin-poin penting dari Buruto Portex Chapter 12 ini Oke, tanpa panjang lebar, ini dia pembahasan mengenai Buruto Portex Chapter 12 Check this out Nomor 1, Tubuh Hidari Lemah Ada hal baru lagi yang kita tahu tentang tubuh para Senju yang dibuat oleh Jubi Dimana hal ini adalah Sepertinya tubuh para Senju ini tidak terlalu keras Dan mirip dengan tubuh Zetsu yang mudah diserang Ini terbukti saat Buruto menyerang Hidari dengan Rasengan dan mengenai tubuhnya Terlihat jelas tubuh Hidari hancur Padahal efek serangan Rasengan biasa kepada manusia tidak separah itu Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat efek serangan Rasengan biasa sampai seperti ini Dimana hal ini juga pernah kita lihat saat Minato menyerang Ubito yang saat itu menggunakan tubuh Zetsu Jadi bisa dibilang ternyata tubuh buatan Jubi Senju Ataupun sel hasil remai yang ternyata tidak sekeras tubuh asli manusia Dan hal ini jelas menguntungkan bagi para Shinobi yang memiliki tubuh asli manusia Dimana tubuh asli lebih keras daripada tubuh para Senju Yang membuat para Shinobi akan sedikit lebih diuntungkan dalam semua pertarungan Dan bisa dibilang Ini adalah salah satu kelemahan dari para Senju Yang mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh para Shinobi Konoha yang berhadapan dengan para Senju ini Nomor 2 Kawaki tidak melawan Jura Hal penting selanjutnya yang ada pada Boruto Portex Chapter 12 adalah Kawaki ternyata tidak melawan Jura Sang Boss dari para Senju Iya Kawaki dan Delta pergi menuju ke tempat Jura dimana sebelumnya Jura bertarung melawan Himawari Namun Himawari yang kalah sudah diselamatkan oleh Boruto lalu pergi di hadapan Kawaki dengan Hirai Shinnya Sehingga di depan Kawaki yang sebelumnya ada Himawari melawan Jura Hanya tersisa Jura seorang saja Dan Kawaki lebih memilih untuk menuju tempat Boruto berada ketimbang melawan Jura Apa mungkin ya disini Kawaki takut melawan Jura karena sebelumnya Kawaki kalah dari Jura ini Atau bisa pula nih Kawaki khawatir dengan keadaan Himawari yang pingsan melawan Jura Yang jelas Kawaki kali ini tidak terbawa amarah dan lebih berkepala dingin daripada biasanya Dimana Kawaki lebih memilih untuk mementingkan Himawari dibandingkan egonya untuk melawan Jura Padahal bisa dibilang kali ini Kawaki lebih diuntungkan karena ada Delta yang menemani dia Terlebih lagi Jura pasti juga mulai berkurang cakranya karena melawan Himawari dalam mode Kyuubi sebelumnya Nomor 3 Rasengan Uzuhiko Full Power Ada sebuah hal baru lagi dari Boruto yang dimunculkan pada Boruto Portex Chapter 12 kemarin nih Dimana hal itu adalah tentang Rasengan Uzuhikonya Boruto Iya Rasengan Uzuhiko yang baru Boruto munculkan ternyata memiliki level dalam penggunaannya Dimana pada Chapter 12 tadi Boruto menggunakan Rasengan Uzuhiko dalam level maksimalnya Akan tetapi ada kelemahan dalam penggunaan Uzuhiko level maksimal ini Dimana kelemahan itu adalah Boruto membutuhkan beberapa waktu untuk mencharge Uzuhikonya agar bisa menjadi level maksimal Ya mungkin mirip dengan Biju Dama kali ya Dimana Biju Dama juga membutuhkan waktu beberapa saat dalam penggunaannya baru bisa ditembakkan Nomor 4 Regenerasi Hidari dengan Akar Senju Ada hal baru lagi tentang para Senju nih Dimana ternyata para Senju memiliki sebuah markas yang sepertinya berada di dalam sebuah tanah Dimana markas ini penuh dengan akar pohon Dan uniknya akar pohon ini bisa digunakan oleh Hidari untuk memperbaiki tubuhnya plus menambah cakranya kembali Dimana hal ini terlihat mirip dengan para saibok anggota kara dulu yang bisa melakukan pengisian cakra pula Nah kalau melihat hal ini bisa dibilang para Senju ini mirip dengan para pain dulu Dimana para pain sangat susah dikalahkan karena jika ada anggotanya yang hancur Maka langsung bisa diperbaiki dengan mudahnya Dan bisa dibilang para Senju ini juga memiliki cakra tak terbatas Karena saat mereka kehabisan cakra Mereka bisa dengan cepat mengisinya kembali di markasnya dengan teleport klaromaknya kode Sehingga sangat sulit untuk bisa mengalahkan para Senju ini Jika tubuh mereka tidak benar-benar hancur lebur seperti yang terjadi pada Hidari Dan untuk menghancurkan Hidari ini pun Boruto juga susah payah melakukannya dimana Boruto tidak bisa melakukannya sendirian Dan harus dibantu oleh Sarada dan juga Konohamaru Nomor 5 Duri Jiwa Setelah berhasil menghancurkan tubuh Hidari dengan rasingan Uzuheko level maksimal Ternyata ada sebuah inti dari tubuh Hidari yang mirip dengan buah cakra Dan Kasin Koji Boruto bahkan jurah menyebut ini sebagai Duri Jiwa Dimana ini adalah inti dari cakra Sasuke Dimana dengan Duri Jiwa ini Boruto akan bisa mengembalikan Sasuke kembali agar sadar dan lepas dari Senju Ya mungkin ini mirip dengan para anggota karas seperti Boruto dan Delta kali ya Dimana mereka memiliki inti tubuh yang membuat mereka bisa abadi Nah itulah pembahasan kami ini mengenai Boruto Fortex chapter 12 ya guys ya Dimana untuk Boruto Fortex chapter 12 sendiri sudah rilis dan bisa kalian baca sendiri di website manga favorit kalian masing-masing ya guys ya Dimana isi dari Boruto Fortex chapter 12 ini adalah mengenai full pertarungan Boruto melawan Hidari sang kloningan Sasuke Dimana disini Boruto juga dibantu oleh Sarada dan juga Konohamaru Dan hasilnya adalah Boruto berhasil mengalahkan sang kloningan Sasuke ini yaitu Hidari sampai tubuh Hidari ini hancur lah bro Dan ternyata saat tubuh Hidari ini dihancurkan Ada sebuah inti di dalam tubuhnya yang berbentuk seperti buah cakra Dimana ternyata inti buah ini adalah cakra milik Sasuke guys Dimana buah cakra atau yang disebut di dalam manga itu adalah Duri Jiwa Adalah sebuah inti cakra yang bisa membebaskan Sasuke Dan juga menciptakan kloningan Sasuke lagi Jadi bagaimana lagi guys menurut kalian Apakah nantinya kloningan Sasuke ini akan dihadirkan kembali oleh para Senju ini Ya dikarenakan Duri Jiwa milik Sasuke masih direbut oleh Jura gara-gara si Kawaki Memang benar Boruto sudah berhasil menang melawan si Hidari Namun gara-gara ada Kawaki disana Akhirnya Boruto lengah dan Dimana Boruto ditembak jarak jauh oleh Jura menggunakan mata Renegannya Dimana sepertinya itu adalah sebuah biju dama kecil yang ditembakkan dan berubah menjadi sebuah laser Jadi bagaimana nih guys menurut kalian tentang manga Boruto Proteks chapter 12 ini Apakah menurut kalian ini Boruto ini semakin seru lagi Dikarenakan ternyata para Senju ini tidak terlalu kuat-kuat banget ya guys ya Dimana ternyata tubuh daripada Zetsu ini bisa dibilang lebih lembek ketimbang tubuh manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!